Seorang muslim berhati-berhati besar, berlapang dada, menerima cobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Yang paling banyak membuat orang stres, membuat orang galau adalah cerita tentang masa depan. Ahibatifillah, ketauhilah bahwa Nabi SAW telah menyampaikan, Lantamuta nafsu, jiwa itu tidak akan mati. Hatta tas tawfiya rizqaha wa ajalah. Sampai rizqih dan ajalnya telah disempurnakan buat dia. Kehidupan dengan masa depan seharusnya tidak, atau ketakutan dengan masa depan, itu seharusnya tidak membuat seorang muslim galau dalam kehidupan ini. Karena semuanya sudah ditetapkan. Tugas kita hanya menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kita menerima rizqah dengan pemberian orang.